Intro Halo selamat datang kembali di Jerians di Koy89 Gimana kayak opening gue? Kayak orang-orang asik ya? Hari ini gue mau buat konten soal Pakan demang gel food Alias pakan ikan koy yang cukup unik Dia dalam bentuk gel atau puding Tapi gak cuma unik doang Kalau unik doang mah gak penting buat ikan koy Tapi kasiatnya Kandungannya bagus Bikin ikan koy cepat bulky atau bulky Dan juga membuat ikan koy sehat Dan yang pasti ikan koy suka banget Jadi kalau lu selama ini suka ngasih makan ikan koy lu dengan pelet Lu harus cobain juga selingan Ataupun jadi utama juga gak apa-apa Pakan utama Menggunakan atau memberikan Pakan ikan koy Atau memberikan ikan koy lu Pakan dalam bentuk gel food ini Dari demang aquatic alias demang gel food Seru sih Kita siapin dulu ya Pakannya ya Yuk Abis mati lampu nih Kita hidupin lampu dulu Di kulkas Di kulkas Nah ini gue mau Nyiapin demang gel foodnya yang growth dan healthy Dan juga yang color Kita mulai deh Kita potong-potong dulu Buang dulu airnya Kalau kemarin-kemarin gue bikin slice-nya slice besar-besar Ini sekarang gue bikin slice kecil-kecil Tujuannya Biar ikan koy gue gak stress Ngeliat Makannya Pakannya kok Apa namanya Gede-gede Gede-gede Nah Potong lagi kecil-kecil Oke Kita bawa Tadah 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 Sekarang kita potong lagi Pakan yang jenisnya color Yuk Kalau tadi gue udah kasih yang growth Ini yang color Yang color warnanya hijau Yuk kita buka Iya Kita buang dulu airnya Duit Kenapa ma Verifikasi dari siapa ma Ya bisa-bisa bentar gak Gue lagi buat konten iced trois Teldya Tadah 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 Tak 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 Jin Tak 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 ada yang jatuh kita ambil ini biar gede deh yuk kita mulai lagi kita kasih lagi jadi tangan dulu ini Masih malu-malu Sambil kita nungguin mereka cuek Kita kasih makan ini ke kolam besar dulu Kolam besar sebenernya udah gue kasih makan Pelet nih Gue menggunakan Saki Hikari Tapi Gue kasih juga dia pakan demang gel food yang color Karena Saki Hikari nya yang grout Jadi seimbang kan grout nya jadi pake pelet Yang color nya pake demang gel food Sekarang Sekarang Kita cuci tangan dulu Nanti kita ngobrol-ngobrol abis itu ya Sambil gue Liatin sekilas-sekilas lah Gimana ikan koi suka gak sih dengan Poding Gimana pertemuan ikan koi gue setelah Sebulan ini menggunakan Demang gel food ya Bentar cuci tangan dulu Cuci dulu pisaunya Cuci ininya Tempat tepengannya Si bini gue bisa marah Dapur gue Dapur gue Lagi Kita taruh di kulkas lagi Sambil Ini gopro tadi agak bau amis-amis Gue cuci dulu Gue cuci dulu Bawahnya nih Nah ini dia teman-teman Ukuran maupun update ikan karasi gue yang ada di kolam kecil atau kolam di tengah rumah gue Ini kolam yang paling tua yang ada di rumah gue ya Lihat dong Yang besar-besar ini adalah Baby karasi atau ikan karasi Indo ya F1 Yang gue beli dari Wahana Blitar juga Itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu deh Paling lama tuh Yang kecil-kecilnya Yang gue baru juga beli Itu 10 ekor ya baru sebulan lalu lah Linknya semua ada di atas tuh ya teman-teman Kalau mau tau Gimana ukurannya waktu pertama kali gue beli awal mereka Kan teman-teman mungkin pernah nanya Emang lu waktu beli ukuran berapa ya Nah lihat ayat deh di link video-video di atas tadi ya Atau konten-konten yang pernah gue buat Di sini teman-teman bisa lihat nih Bahwa ikan koe gue cukup suka dan sangat suka dengan demang gel food atau pakan ikan koe dalam bentuk puding ini Dan teman-teman bisa lihat Ini adalah bukti Kalau lu aktif atau secara kontinu menggunakan demang gel food atau demang akuatik Pakan ikan koe dari bahan puding Tapi berhasil ya Kandungannya juga oke ingredientsnya Lihat deh Punukan Bagus banget kan Dan ini cukup bulky ya Yang satu ini bakal gue pindahin kayaknya ke kolam belakang deh Biar lebih cepat gedenya Yang ini yang paling besar adalah baby karasi yang gue piara 3 bulan lalu Yang 2 nya itu yang ukuran sedang Ini yang baru sebulan lalu gue beli dari masubah wahana koe belitar Lihat dong Kecil-kecil begini tapi udah punukan juga Gede juga Bibit bulky semua nih bibit jumbo Nah ini yang terakhir Gue gak bisa ngambil semuanya ya Kasian ikan gue ntar stress Nah lihat dong yang gede juga yang dari 10 ekor pertama gue beli 3 bulan lalu Sisanya yang 2 ini juga dari pembelian yang terakhir sebulan lalu Lihat yang gede dan yang kecil-kecil juga pada punukan dan ya bibit besar bulky Gitu lah kira-kira temen-temen Semoga suka dengan konten ini Jangan lupa gak cuman khusus buat coba-coba atau selingan Jadiin pakan demang gel food menjadi pakan utama ikan koe lu Dan dijamin mereka akan menjadi lebih cepat besar Khususnya buat ikan-ikan koe berkurang kecil atau baby koe Kalau suka jangan lupa di subscribe channel ini Di like dan di share Ayo dong bantu gue untuk membesarkan channel Drian sini temen-temen Dan yang mau kenalan sama gue Nanya-nanya soal ikan koe soal kolamnya Boleh follow instagram gue yang ini DM gue pasti gue bales Salam satu hobi, salam nishiki goy Sehat-sehat semuanya Awas corona masih ada Tetap jangan berkelumun dan selalu pakai masker Assalamualaikum Cheers baby Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax